Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi bersama Malik disini Pada video kali ini saya akan membuat tutorial lanjutan dari tutorial kemarin Yaitu membuat sebuah desain vektor dari style Reva de Vizca Dan untuk video sebelumnya saya sudah membuat tutorial pewarnaan pada area rambut Dan untuk tutorial yang ini saya tetap membuat pewarnaan pada area rambut Tapi dengan cara yang berbeda Untuk video kali ini Ini adalah cara yang berbeda dari video yang kemarin Dan untuk tool tetap sama saya menggunakan tool lazy dengan kombinasi brush yaitu lasso Yang pertama kita warnai dulu semua area rambut pada bahan yang sudah ada Seperti pada video ini Setelah itu kalian atur opasitasnya atau opacity-nya Setelah kalian atur opacity-nya Kita tidak akan melakukan pewarnaan disini Jadi kita hanya menghapus area pada rambut Atau area rambut yang bercahaya Jadi setelah kalian membuat pewarnaan pada seluruh area rambut Setelah itu kalian potong atau kalian hapus area pada rambut yang bercahaya Seperti pada video ini Saya memotong beberapa layar rambut yang terlihat ada cahaya disitu Jadi untuk video sebelumnya Saya langsung menggunakan tool lazy dengan pewarnaan Dan hanya melakukan pewarnaan pada area yang paling gelap Dan untuk video kali ini Saya melakukan pewarnaan pada semua area rambut Tapi setelah itu Saya memotong atau menghapus area rambut atau layar rambut yang terkena cahaya Dan untuk tool Saya menggunakan lazy Tapi untuk kalian yang masih belum terbiasa menggunakan lazy Kalian bisa menggunakan tool pena untuk memotong layar rambut yang terkena cahaya Jadi untuk video yang sekarang ini Saya tidak melakukan pewarnaan Seperti pada video sebelumnya Pada video cara yang kedua ini Saya hanya melakukan pemotongan atau menghapus layar rambut yang terkena cahaya Dan untuk area cahaya yang sudah saya potong ini Nanti akan saya warnai dengan palet warna yang berbeda Terima kasih telah menonton! Dan untuk cara yang kedua ini Ini akan lebih mudah untuk kalian memilih warna cahaya yang akan diwarnai untuk palet yang berbeda Untuk setel Rafadevizka ini Di sini kita hanya mengutamakan pembentukan len pada tiap-tiap warna yang paling gelap pada bahan yang kita olah Dan untuk video berikutnya Saya akan membuat tutorial lanjutan dari setel Rafadevizka ini pada bagian bajunya Jadi saya akan membuat tutorial setting pada bagian baju Tapi tetap dengan setel yang sama yaitu setelnya Rafadevizka Untuk kalian yang belum tahu siapa itu Rafadevizka Kalian langsung saja cek instagramnya Cari saja Rafadevizka Terima kasih telah menonton! Mungkin sampai disini dulu tutorial kali ini Semoga video kali ini bermanfaat buat kalian semua Terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh